Untuk memastikan ibadah misa malam Natal di Kabupaten Belitung berjalan aman dan hikmat, Bupati Belitung Sahani Saleh beserta Forkopimda Belitung memantau langsung ke sejumlah gereja yang ada di Tanjung Pandan. Berdasarkan hasil pantauan, sebanyak 18 gereja di Kabupaten Belitung yang melaksanakan ibadah misa malam Natal berjalan lancar. Sebelum pelaksanaan ibadah misa, petugas keamanan tim gabungan telah melakukan sterilisasi lokasi dan pengamanan selama ibadah misa dan perayaan Natal 2022. Alhamdulillah aman, damai, tentram, semuanya terkendali. Ya ada gejolak segala hal lah, baik itu katikmas maupun juga kaitan-kaitan dengan sosial ekonomi. Natal ini mudah-mudahan tahun baru juga itu ramai, ramai, ramai. Ya, kita sudah cari otomatiskan setiap tahun pasti ada perubahan, perkembangan. Karena tahun-tahun kemarin kan dua tahun itu ada batasan-batasan ya. Nah, sekarang secara hanya sudah puh, tidak ada lagi batasan-batasan dikaitan dengan namanya nanti. Bupati Kabupaten Belitung berharap umat Katolik maupun Kristen yang merayakan ibadah Natal merasakan kedamaian dan rasa aman. Selain itu, Sahani Saleh juga berharap agar pada perayaan pergantian tahun baru nanti, Belitung tetap aman, damai, tidak ada gangguan yang merugikan masyarakat. Dari Belitung, Juprianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan.